Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus suntik payudara ilegal yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia. Tersangka diketahui telah menjalankan bisnis ilegalnya sejak tahun 2004. Polsek Taman Sari menangkap dua pelaku suntik filler payudara yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia. Kedua pelaku diamankan masing-masing di kawasan Cikupa, Tanggerang dan Kemanggisan, Palmerah. Ini merupakan kedua kalinya pelaku menyutikan silikon kepada korban setelah sebelumnya penyutikan serupa dilakukan tahun 2011 lalu dengan biaya 4 juta rupiah. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa cairan silikon, alat suntik hingga obat bius. Terimisial ER, ini dikerja sebagai penyutik ya walaupun ada juga biaya salon yang dilakukan sejak tahun 2004. Kemudian untuk chronologi sendiri, ini kami teruskan bahwa Harif sebagai yang mengantarkan kesamanya itu dari hasil kerugiannya dia dibayar sejumlah Rp100.000. Kemudian untuk korban sendiri, ini sudah melakukan suntik kepada saudara Windy, tidak tahu 2011 gimana. Nah sebelumnya Windy ini sudah melakukan suntikan yang kedua, untuk suntikan yang pertama dengan satu paket 4 kali suntikan. Sebelumnya, seorang perempuan berinisial RDC ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel pada hari Sabtu lalu. Korban diduga tewas, usai menjalani suntik filler payudara. Tim Liputan Ainews melaporkan.